Menuju Hamin 1 Pemungutan Suara Pilkada Bandar Lampung, Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat membakar 1.316 surat suara yang rusak. Ribuan surat suara rusak ini didapat usai dilakukan sortir dan pelipatan surat suara beberapa waktu lalu. Pemusnahan surat suara rusak atau cacat berdasarkan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang jadwal pemilihan dan penghitungan suara. Pemusnahan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini dilakukan di halaman belakang kantor KPU Bandar Lampung yang berada di Soekarame. Ketua KPU Bandar Lampung, Deddy Triadi mengatakan, untuk surat suara sudah dilakukan distribusi ke 1.700 tempat pemungutan suara bersama seluruh logistik dan juga alat melindung diri. Pihaknya juga akan terus melakukan monitoring ke 126 kelurahan dan seluruh TPS untuk pengecekan ketersediaan logistik dan pergeseran surat suara dari kecamatan ke TPS. Sementara anggota bawah seluruh Bandar Lampung, Yusni Ilham mengatakan, pengawasan sudah dimulai sejak percetakan surat suara di Jawa Timur hingga saat ini. Menurutnya, sisa surat suara yang rusak ini harus dimusnahkan, agar tidak ada opini di masyarakat bahwa masih ada surat suara yang disimpan dan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ini sudah hamil satu ya, pemungutan suara. Semua logistik kita sudah terdistribusi di 20 kecamatan. Mulai nanti, setelah terbentuk TPS, kita akan pergeseran kotak ke TPS hamil satu ya. Nah ini yang kita lakukan pagi ini adalah pemusnahan surat suara yang dosak dan tidak terpakai. Ini memang sebagai bentuk transparansi yang kita menunjukkan bahwa perlaksanaan ini yang kita mengharapkan tidak ada petunikan buku ini. Kita semua kita lakukan secara transparansi yang pertama. 1316 surat suara, dan memang penggantinya ini 1316 ini yang rusak kecah produksi. Sudah itu ada 451 yang kurang. Jadi penggantinya ada 1700. Itu surat suaranya semua berdatang, sudah terkepat dan sudah masuk ke dalam 1700 potang. Untuk distribusi ke TPS-nya jam berapa sih, Tito? Kita intrusikan kepada TPS-nya. Berdiri dulu TPS-nya, sudah lengkap, sudah sesuai dengan layout dan juga regulasi kita. Baru kotak kita bergeser dari kecamatan ke TPS. Karena kan di kota ini secara geografis maupun secara jarang kita tidak memasang. Dan kita hindari, jangan sampai kotak kita bergeser, belum siap. Karena faktor cuaca sebenarnya, yang kita hindari, jangan sampai kotak bergeser, tapi TPS-nya belum siap. Nah ini, hari ini tim kami, terus ini dari KPU, akan melakukan supervisi, terkait dengan penggantian TPS, dan juga distribusi kotak dari kecamatan ke TPS-nya. Sementara kalau untuk kotak yang kembali, setelah penggantian suara, itu dari TPS, bergeser-nya kekuluhan dunia. Dan nanti dikirimnya di mana lokasi pelaksanaan rapat plenil rekapturasi. Karena dari 20 kecamatan, itu ada 4 kecamatan, yang kondisi sekretariat kita yang menempel di sekretariat kecamatan itu masih dalam proses renovasi. Jadi mungkin ada beberapa yang dilakukan di Aulara Kelubahan. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Kupas TV, melaporkan.